Intro Yesus yang menciptakan semesta ini kan itu Memasukkanlah doktrin itu Iya karena kita bertuju kepada ayat itu Makna dari atau poin dari ayat itu Itu-itu dia bang Kita berdasarkan alkitab Kalau kita berdasarkan alkitab bang Karena gini bang Hensho Kita juga tidak mematuhkan satu ayat itu aja Ayat-ayat lain yang kita baca Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Kenapa Yesus menjadi ciptaan Yohanes juga memberikan bahwa pada mulanya Ya gitu kan Yohanes juga menceritakan itu demikian Kalau setelah itu dia putar balik gimana Penastirannya gimana Nah makanya kita gini Coba kita gini pahami ya Gini bang Ustaz Artinya gini Kita tidak bisa berpatokan satu ayat aja Alkitab itu kan mulai dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Sehingga dari situlah kita bisa Mengangkat atau memberikan satu Pengertian atau simpulan Bahwa oh ternyata Yesus ini begini Kayak itu Orang bisa membuat satu muktamar Atau kompresi atau konsili Itu tidak gampang untuk mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Kan itu para pemikir-pemikir yang duduk disitu Untuk memberikan satu pernyataan Deklarasi Nah dalam muktamar itu pak Dalam muktamar itu Dalam konsili itu Ada juga gak yang meyakini Yesus bukan Tuhan Makanya itu kan gereja Ada yang mana Pasti semoga bawa dalil Merujuk kepada dalil Cuman karena menangnya Hasil konsili dimenangi oleh Tritunggal Makanya kan sejarahnya itu kan Yang menolak di bak Titik-tik Tetapi itu kan menjadi suatu keputusan Kalau misalnya itu ya tidak Kalau dia tidak meyakini ya Dia memisahkan seperti Yohok Dia memutuskan untuk dirinya Untuk menjadi denim yang berbeda Dia tidak sama Ya berdasarkan ayat juga kan Makanya kesimpulannya itu didoktrin gitu Sebenarnya Kalau bapak mau bandingkan Misal dengan Yohanes 1 Dan wahyu ini Kita coba bandingkan lebih kuatnya mana Misal gini Kalau Yohanes Itu kan perkataan Yohanes Catatan-catatan Yohanes Secara ininya Sementara di wahyu ini adalah Ucapan Yesus sendiri Kalau ucapan Yesus sendiri Berarti lebih benar pengucapnya Daripada orang lain yang menceritakan tentang dia Contoh Saya mengatakan Pak Prengki Kalau saya katakan Pak Prengki Begini-begini-begini Tapi Pak Prengki sendiri yang mengatakan Adalah Pak Prengki itu begini Pasti yang lebih kuat itu Pak Prengki sendiri Ucapannya Oke saya harus bertanya Logisnya begitu Saya bertanya kepada Ustadz Yohanes itu bertemu dengan Yesus enggak? Yohanes pernah bertemu dengan Yesus enggak? Sebentar aku mute dulu ini ya Ada anak datang noise takut enggak? Oh iya Ciptaan Bahkan korolasi cukup banyak ya Di bilangan Di matius, di jernimian, di wahyu dan amsal dan sebagainya Banyak korolasinya Nah kalau abang tetap ngotot Itu menyatakan Yesus itu Allah atau Tuhan sendiri Saya kembali ke matius 3 ayat 16 bang Kalau menurut abang Aku mau bertanya Kalau menurut abang Tuhan abang ada berapa? Matius 3 16 Matius 3 3 berapa bang? 16 sampai 17 Makin serunya ya Aku mau bertanya Tuhan abang ada berapa Sebenarnya kalau abang bilang Yesus itu Buat ciptaan Kita buka Tanya yang ini dulu Biar kita bisa tahu Matius 3 16 sampai 17 ya bang ya Kita baca ayat ini Belum abang Buka Aku muntah dulu Tuhan abang ada berapa Sebenarnya Jujur Tuhan ada berapa Entar dulu Aku mengerti apa jalan pikiran abang Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya Biarlah hal itu terjadi Karena demikianlah sepatutnya kita Mengenapkanlah seluruh kehendak Allah Dan Yahwanis pun menurutnya Bukan bang Saat Yesus Sudah dibatis bang Yesus segera keluar dari air Dan pada waktu itu juga Langit terbuka Dan ia melihat roh Allah Seperti burung merpati Turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari sorga Yang mengatakan Inilah aku anakku Yang kukasihi kepadanya Aku berkenan Bagaimana? Jadi menurut abang Tuhan abang ada berapa? Iya Kenapa Tuhan tiga atau satu? Gitu Enggak Kawan jawab aja bang Inilah ayat inilah yang menyatakan Tentang yang namanya Bapak Putra dan Roh Kudus Nah Roh Kudus ya Iya makanya Kalau dibilang Bapak Putra dan Roh Kudus Ini sudah menjawab Kalau Bapak Putra dan Roh Kudus Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak Enggak Bapak itu di dalam Bapak Saya kasih gambaran Dalam lingkaran itu adalah Bapak Itu terkandung Itu kan konsep Ada Keimanan Ada Roh Kudus Kalau abang bicara itu Alah Putra dan Roh Kudus Bukan 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 bang Bukan keimanan Disitu Yesus sudah sempat Yesus sudah sempat berkata Ada tertulis di kitab itu Di kitab Matis 28 Itu Yesus yang berkata sendiri Pernah membahas Karena itu pergilah Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa Muridku dan Baptislah mereka Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Dan Roh Kudus Itu dasarnya disini Coba aja dulu bang Tuhan abang ada berapa Saya tak jujap dulu Jadi Tuhan ada berapa Satu 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 Oke Iya Nah saat Yesus sudah di Baptis Itu kan ada tiga sosok bang Ada Allah Ada Merpati ya Roh Kudus Ada Yesus Jadi yang mana yang Yang Tuhan Yang mana yang manusia Yang mana yang apa Disitu aja Karena Langsung disitu Ada tiga sosok Iya Makanya kan dari tadi Bahwa Dalam pembicaraan ini Kita berhubungan Kolerasianya dengan Tritunggal itu Makanya adanya Tritunggal karena Ada ayat yang Mengatakan demikian Kayak gitu Jadi kalau untuk Tuhan itu hanya satu Abang Tuhan itu Esa Pancasila Pancasila aja Mengatakan Keduanan yang Maha Esa Tapi kalau Pancasila Tapi kalau Pancasila Enggak mengatakan Tritunggal Bang Esa Iya Astah sama aja Makanya ungkapan Abang 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 Bisa Begitu Bahwa Para pemikir Gini Para pemikir Bung Karno Memikirkan Kenapa Terlahirnya Pancasila Bahwa Dia melihat Bangsa Dengan beragam 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 Sebagai Ijim Bangsa Ini Diturunkan Untuk Menyatukan Bangsa Ini Bahwa Hanya Satu Tuhan Sebentar Sebagaimana Yang tertulis Tadi Disitu Waktu Yesus Di Baptis Yesus Ada Di Sungai Jordan Terus Kemudian Merpati Rauh Kudus Ada Diatas Kepala Yesus Terus Ada Suara Dari Langit Inilah Anakku Yang Kukasihi Itu Berbeda Tempat Bang Satu Manusia Di Bapis Ada Rauh Kudus Merpati Di Atas Kepala Ada Suara Dari Surga Ini Tiga Bang Tidak Bisa Dibohongin Bang Tiga Ini Tempat Bereda Benar Itu Memang Ada Beberapa Tanda Tanda Yang Diberikan Allah Itu Kepada Kita Jadi Keseluruhan Ada Secara Hitungan Matematika Itu Memang Tiga Tetapi Mereka Adalah Satu Kesatuan Itu Yang Dinyatakan Bagaimana Satu Kesatuan Bang Kalau Berpisah Tidak Ada Berpisah Situ Bapak Putra Karena Sirman Menjadi Manusia Yang Berpisah Makanya Yesus Yang Turun Menjadi Manusia Nah Dengan Pembaptisan Itu Satu Pengajaran Untuk Mengatakan Bahwa Inilah Beraya Iri Seorang Yang Mengikuti Kristus Di Harus Dimetraikan Dengan Dalam Nama Bapak Putra Nah Disitu Disstempel Supaya Domba Domba Ini Tidak Hilang Domba 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 Kita Biar 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 Domba Gantian Ya Sebentar Ya Dikit Lagi Tapi Tolong Jangan Dilawan Yang Tertulis Dibai Berhimpin Yang Mau Kalau Yesus Tujuan Sebentar Bang Dengar Dulu Ya Yesus Itu Sedang Dibaptis Ini Manusia Dibaptis Oleh Manusia Dia Sedang Di Sungai Bang Sungai Yordan Dibaptis Dia Bang Ada Suara Dari Langit Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanya Aku Mau Berkenan Saya Mau Nanya Kepada Abang Apakah Suara Yang Dari Surga Ini Sama Dengan Yang Dibaptis Coba Dijaw Bang Sama Sama Atau Beda Bang Jawab Bang Suara Dari Surga Sama Yang Dibaptisi Sama Atau Berbeda Benar Saya Menyetujuin Apa Yang Abang Sama Atau Berbeda Bang Jawab Dulu Itu Itu Memang Suara Yang Turun Itu Suara Yang Turun Yang Dari Surga Dengan Yang Sama Dalam Konteks Hal Itu Dari Tiga Tanda Ada Suara Ada Burung Merpati Ada Yesus Disitu Ada Tiga Pribadi Yang Berbeda Oke Oke Berbeda Baik Kalau Berbeda Bang Yang Mana Yang Tuhan Yang Dibaptis Atau Yang Di Surga Tidiganya Adalah Sama Katanya Tadi Berbeda Iya Tapi Tidak Bisa Dipisahkan Sebentar Dulu Dengar Baik Baik Ini Jangan Bodoh Anak Kecil Bang Pagi Dari Tidak Ada Yang Membodohkan Hanya Karena Gini Abang Abang Belum Dipindahkan Ke Air Yang Jernih Abang Masih Di Janau Yang Keru Tidak Bisa Pernah Mengerti Coba Abang Datang Ke Air Yang Jernih Abang Pasti Mengerti Perlu Ke Air Cukup Anda Mendengarkan Suara Saya Bahasa Indonesia Ini Dengerin Tadi Anda Mengatakan Yang Di Baptis Itu Adalah Yesus Ada Suara Dari Surga Adalah Bapak Anda Mengatakan Berbeda Berbeda Nah Saya Lagi Tanya Yang Mana Yang Tuhan Jawaban Anda Adalah Sama Ini Abang Normal Sakit Bang Abang Sakit Tapi Gimana Ini Bang Sederhana Sekali Iya Menurut Gini Kita Berbicara Konteks Secara Keimanan Secara Teologi Ini Kita Bukan Bicara Tentang Bapak Pinter Tidak Mau Kenapa Bang Ya Loh Kita Berbicara Ini Konteks Agama Konteks Bukan Asa Ini Lupakan Bukan Berbicara Tentang Gini Abang Kita Bukan Berbicara Tentang Eksata Kita Penafsiran Penafsiran Yang Harus Kita Benar Benar Itu Namanya Melawan Yang Tertulis Tidak Ada Yang Melawan Karena Disini Bapak Menyatakan Bapak Menyatakan Bahwa Ia Sangat Berkenan Kepada Yesus Jadi Kita Mempunyai Tiga Oknum Ilahi Yang Setara Adalah Berbicara Kemana Manapun Anda Selalu Salah Kalau Bicara Dengarkan Dulu Saya Di Matius 3 Data Tertulis Itu Endingnya Ada Orang Ada Manusia Yang Dibaptis Di Sungai Yordan Namanya Yesus Manusia Loh ini Yang dibaptis Bukan Siapa Yang dibaptis Ini Adalah Anaknya Bunda Maria Sedang Dibaptis Oleh Pembaptis Yohanes Kemudian Ada Suara Dari Surga Itu Suara Bapak Yang Mengutus Anak Bunda Maria Ini Saya Mau Nanya Kepada Anda Diulang Sekali Lagi Bang Tolong Jangan Lawan Data Ini Apakah Suara Dari Langit Ini Dengan Anak Bunda Maria Yang Dibaptis Ini Sama Atau Berbeda Di Jawab Dulu Bang Singkat Aja Dalam Hal Ini Dalam Hal Ini Kalau Kita Mengatakan Bahwa Itu Memang Suatu Tanda Yang Berbeda Berbeda Sip Mudah Berbeda Ada Berbeda Cuma Kita Harus Men Kini Kita Harus Menjawab Bahwa Ketiga Pribadi Itu Mereka Saya Nanya Tiga Pribadi Itu Abang Andi Yang Punya Iman Abang Andi Berhak Untuk Memberikan Definisi Itu Tetapi Berbeda Berbeda Tidak Berpendapat Pak Pranky Saya Nanya Sekali Jawab Secara Iman Kami Yang Yang Sudah Menjawab Berbeda Anda Sudah Dari Tadi Mengikuti Abang Handi Oke Berbeda 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 Atau Yang Di Surga Yang Bersuara A Yang Dibaptis B Yang Di Surga C Keduanya Tuhan 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 Yang Dibaptis Oke Tuhan Yang Dibaptis Yang Di Surga Siapa Yang Bersuara Ya Tuhan Yang Di Surga Itu Tapi Berarti Ada Dua Tuhan Tidak Tidak Bukan Berarti Dua Tuhan Itulah Berbeda Tadi Tidak Tidak Bukan Berarti Dua Tuhan Bang Ledu Abang Coba Dengerin Dengerin Yang Dibaptis Itu Sama Sama Enggak Dengan Suara Yang Ada Di Surga Sama Atau Beda Ya Berbeda Berbeda Berarti Dua Tuhan Bang Bukan Tapi Begini Karena Dia Masih Di Dunia Kedah Yang Emang Di Dunia Dia Bang Dibaptis Yang Di Dunia Ini Dibaptis Menurut Anda Tuhan Yang Di Surga Bersuara Juga Tuhan Nah Keduanya Ini Berbeda Artinya Ada Dua Tuhan Yang Berbeda Satu Tuhan Sedang Dibaptis Satu Tuhan Yang Ada Di Surga Bersuara Ya Itulah Tritunggal Kita Bang Nah Iya Jadi Akui Aja Bahwa Ada Dua Tuhan Belum Tambor Kudus Jadi Tritunggal Kita Itu Yang Satu Esensinya Namun Tiga Pribadi Tidak Bisa Dipisahkan Yaitu Yaitu Iman Anda Tapi Nyatanya Adalah Disini Anda Sudah Akui Bahwa Yang Dibaptis Tuhan Dibaptis Oleh Manusia Suara Dari Lagit Dua Tuhan Ada Dua Tuhan Jawaban Anda Dari Awal Yang Dibaptis Dan Yang Suara Dari Surga Berbeda Ada Dua Tuhan Tambah Lagi Tuhan Lagi Satu Di Atas Kepalanya Berbentuk Merpati Artinya Ada Tiga Tuhan Makanya Disini Ada Bapak Anak Allah Dan Roh Kudus Jadi Itu Ada Tanya Tunggal Coba Bacain Tunggal Ma 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 S3D Tung Bang Oje Tuh Jadain Lagi Jujur Jangan Diumpetin Kalau Tiga Yaudah Kita Juga Gak Maksa Kok Ketawa Kita Lebih Jujur Gitu Loh Daripada Diputer Puter Abang Sulit Loh Memang Kepercayaan Kita Seperti Itu Buang Iya Itu Loh Datanya Sama Itu Di Matius 3 13 17 Juga Sama Itu Kau Pas Sebenarnya Sebenarnya Yesus Gak Bawa Di Baptis Gitu Loh Tuh Keluar Dari Air Dan Pada Waktu Itu Langit Terbuka Dan Melihat Roala Seperti Burung Merpati Turun Di Atasnya Ada Roala Di Atas Turun Di Atasnya Yesus Sedang Di Baptis Di Sungai Jordan Ada Suara Dali Langit Inilah Anakku Yang Kukasihi Ketiganya Ini Berbeda Berbeda Tempat Satu Di Air Satu Di Atas Kepala Awan Awan Satu Dari Surga Berbeda Tempat Yang Dibaptis Adalah Tuhan Yang Diatas Kepala Adalah Tuhan Yang Di Surga Adalah Tuhan Tiga Tuhan Berbeda Berbeda Tapi Tidak Bisa Dipisahkan Satu Satu Ya Kalau Ini Diaku Kelar Bang Jadi Tidak Usah Mengatakan Tritunggal Itu Satu Tidak Masuk Akal Bang Serius Jangan Dibodohi Anak Kecil Bang Bukan Bukan Bodohi Bang Jadi Kata Tritunggal Itu Lebih Jujur Saja Udah Gitu Lebih Seperti Bang Jody Itu Triteos Tiga Gitu Nah Kalau Abang Begini Ya Sulit Jadinya Saya Siapapun Pendeta Saya Berani Diskusi Kayak Gini Saya Tanyakan Yang Sederhana Emang Bulet Bang Penjelas Yang Bulet Gitu Karena Ini Jelas Berbeda Ini Anak Orang Kok Ya Dibadis Begini Bang Kenapa Kita Bertahan Disitu Gede Diki Suaranya Pak Enzo Sorry Iya Kenapa Kita Bertahan Disitu Kan Pada Dasarnya Kita Sebagai Orang Kristian Itu Tuhan Yang Esa Itu Adalah Allah Yang Menyatakan Dirinya Sebagai Bapak Yang Kekal Yaitu Yesus Krisus Dan Roh Kudus Berarti Disitu Yang Mana Betul Betul Atau Benar Ya Yesus Bapak Allah Bapak Anak Dan Roh Kudus Berarti Satu Hegekat Tapi Tidak Bisa Dipisahkan Ketiga Berpisah Pak Waktu Dibaptis Berpisah Gimana Orang Berpisah Bapak Waktu Dibaptis Bila Bapak Berpisah Betul Berpisah Secara Secara Tubuh Ini Berpisah Ya Kalau Bila Berpisah Kenapa Bisa 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 Sudah Berpisah Berpisah Jangan Bila Bisa Bisa Dipisah Kan Oke Pertanyaan Saya Kepada Bang Andi Apa Tujuannya Yesus Dibaptis Tujuannya Yesus Dibaptis Adalah Untuk Supaya Memulai Dia Diangkat Menjadi Rabi Memulai Pengajarannya Sekaligus Dia Sebagai Yudaisme Sarannya Memang Begitu Salah Salah Ya Terus Apa Apa Saya Mau Jujur Bahwa Orang Yang Dibaptis Untuk Penghapus Dosa Mau Baca Bacanya Orang Yang Dibaptis Itu Di Jaman Dulu Itu Menghapus Dosa Ini Saya Ambil Jalan Tengah Bahwa Yesus Itu Dibaptis Untuk Memulai Pengajarannya Di Umur 30 Tahun Sekaligus Memperkenalkan Dirinya Sebagai Rabi Yahudi Guru Dia Apakah Sejarah Para Nabi Nabi Mereka Apakah Ada Yang Dibaptis Dengan Cara Itu Yesus Doang Gak Ada Yang Lain Dikikisahkan Kecuali Yesus Yang Ada Tertulis Disini Nah Itulah Perbedaan Ya Memang Berbeda Setiap Para Nabi Berbeda Nah Makanya Itulah Keunggulan Yesus Sendiri Keunggulannya Apa Loh Kan Dari Tadi Tradisi Kalau Dia Di Baptis Kok Kalau Dia Unggul Banget Gitu Dia Enggak Perlu Tandaga Yohanes Di Baptis Mestinya Dia Yang Membaptis Orang Gitu Ya Tapi Itu Menjadi Suatu Nubuat Yang Harus Masuk Akal Enggak Kalau Tuhan Dibaptis Maka Dari Itu Adalah Pengajaran Yang Sedang Diajarkan Yus Kepada Allah Sedang Mengajarkan Kepada Kita Untuk Menerima Yesus Sebagai Putra Tunggalnya Yang Maha Kudus Itu Supaya Kita Mengakui Bahwa Dia Adalah Yesus Dengan Menterai Itulah Kita Disberikan Keselamatan Mengakui Dia Sebagai Apa Sebagai Tuhan Dimana Datanya Bapak Di Surga Mengatakan Yesus Adalah Tuhan Dimana Aku Dan Bapak Adalah Satu 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 Aku Bapak Didak Kerajaan Bukan Dari Sini Tapi Kerajaanku Dari Soro Oke Baik Pindah Topik Lagi Aku Dan Bapak Adalah Satu Menurut Anda Itu Satu Apa Mereka Adalah Satu Makanya Dari Bapak Putra Dan Rok Bagaimana Mungkin Satu Berbeda Tetapi Mereka Setelah Prank Yang Terhormat Satu Kesatuan Bagaimana Orang Dia Berpisah Waktu Ada Yesus Di Bumi Di Baptis Berpisah Berpisah Makanya Tergenap Di Yohanes Firman Turun Menjadi Manusia Oke Waktu Dia Menjadi Manusia Dia Menjadi Manusia Dia Tuhan Tuhan Menjadi Manusia Tapi Turun Firman Dia Menjadi Manusia Keilah Ini Tidak 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 bapak di surga juga Tuhan ada berapa Tuhan bukan-bukan pengertiannya seperti ini tidak seperti itu Bang loh terus mengerti nama sebagai apa ya itu ya kalau misalnya makanya saya bersingkat kalau Tuhan ada berapa seperti itu saya bersingkat aja Tuhan ada berapa ya 116 Oke satu namanya siapa Allah itu bukan Yesus Yesus itu setelah dia jadi manusia Iya Tuhan ada namanya siapa ya Yahweh Yahweh itu Yahweh berarti bukan Yesus berarti bukan Yesus Yesus itu kan dikenal setelah dia lahir makanya yang Tuhan Allah kalau satu sebutkan namanya siapa ya jangan kita persoalkan nama-nama itu benar-benar jelas satu gimana sih ama itu nama itu adalah gelar nama yang diketahui oleh perjanjian baru adalah itu saya nanya itu nyatakan kepada Bunda Maria bahwa anak yang telahir ini adalah saya nggak nanya itu bahwa pada zaman para nabi-nabi itu mengenal bahwa siatalah Yahweh jadi namanya adalah cuma hanya gelar jadi tidak ada masalah kenapa siapa mempersulit keadaan anda sendiri loh enggak ada hanya apa sulit Bang kita tidak ya kalau enggak sulit kalau kita gini abang kalau kita dipersulitan dengerin apalah sulit gini anda tuan ada berapa kalau enggak sulit gini ini abang coba-coba anda tanya saya deh coba anda tanya saya itu 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 hak-hak coba tanya saya pertanyaan yang sama keimanan Abang coba ada tanya pertanyaan yang sama enggak bisa kalau begitu saya yang nanya dengerin pertanyaannya ini Abang saya mengatakan kepada Abang Andi keimanan itu enggak bisa kita memaksa makanya makanya gini bahwa sesungguhnya ketika Abang misalnya pindah ke Kristen baru Abang bisa mengerti Oh ya kalau begitu ngapain diskusi Iya makanya kan makanya kan kita memberitahukan sehal demikian Abang tetap tidak berpercaya itu mau gimana Oke kalau begitu gimana buat saya percaya mewakili anak kecil di seluruh dunia umur enam tahun sampai 12 tahun dengarkan pertanyaannya Tuhan anda berapa satu namanya siapa satu namanya Tuhan Yesus yang kami kenal hari ini Oke baik ini Oke dilihat Tuhan anda satu namanya Yesus baik Yesuah Masya kalau Yesuah Masya apakah Tuhan anda ini anaknya Bunda Maria ya tidak ada masalah kalau dia sudah menjadi masalah kan tidak ada masalah karena memang sudah sudah dinyatangkan bahwa firman itu ginilah Abang yang mempermasalahkan siapa iya kan maka dari itu Bang Andi kan bertanya seperti itu pertanyaan saya apa ya kayak tadi itu bahwa apa Bunda Maria enggak tahu kan pertanyaannya aja Yesus Yesus Tuhan itu adalah anaknya Bunda Maria tinggal jawab Iya atau tidak iya saya menyatakan iya baik artinya kesimpulannya adalah Anda menuhankan anak Bunda Maria betul-betul Anda menuhankan berbeda tidak 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 anaknya Maria namanya sudah Maria juga menyembah menyembah Yesus itu sendiri ini semuanya saya tanya kepada anda anaknya Bunda Maria para majus menyembah Yesus iya paham itu tetap menyembah dia itu lho para ke para malekat itu menyembah dia ada merekan dulu saya masalah hari juga menyembah dia Renggipa Franky Renggipa Franky Renggipa Franky Dengar dong saya sederhana loh ini jangan bersulit atau ah anaknya Bunda Maria namanya siapa Yesus ya Apakah itu Tuhan Anda Tuhan Tuhan aku Apakah Tuhan anaknya Bunda Maria Iya anaknya Bunda Maria udah jelas udah kenapa dia enggak dijawab dari tadi gitu loh Iya jadi Pak Hensho ini jujur dia menuhankan anaknya Bunda Maria selesai Oh Ternyata perempuan-perempuan bukan tapi tidak titik berkesimpulannya bukan begitu Bang loh anda berkesimpulan sederhana kok mau dibantah lagi sih Iya tapi bukan berarti menuhankan anak-anak-anak manusia atau anak Bunda Maria Bang bukan aja Bunda Maria itu manusia enggak anak yang melalui wadah Bunda Maria enggak saya tanya dulu Pak Hensho anak yang dirawat Bunda Maria itu manusia atau bukan Oh iya anak manusia gedein suaranya banggeden suaranya manusia Pak Hensho berbeda dengan dia manusia iya iya manusia keringin dia manusia iya Oke Apakah anaknya Bunda Maria ini Tuhan Anda Iya Tuhan saya iya artinya anda menuhankan manusia ini anaknya Bunda Maria toh jelas Hai tapi bukan hahaha kalau memang sebentar sebentar kalau memang Bang Andi mengatakan seperti itu ya saya tidak bortis juga tapi saya nggak mengatakan begitu Anda yang mengiakan iya iya tapi pada dasarnya yaitu tadi saya bilang Allah yang menyatakan diri sebagai Bapak itu sebagai Bapak itu ya yang berinkarnasi Tuhan anak-anaknya Bunda Maria melatikan dengan menjadi manusia tapi bukan anak secara anak secara apalagi iya biasa hilangkan lagi jangan dipisahkan anak orang sama ibunya jangan dia itu anak kandung anak kandung lo itu yang dapat iya enggak papa tapi tapi di luar bersetubu dengan siapa-siapa itu iya paham itu dia nggak bersetubu dengan siapa-siapa paham kita nggak boleh itu nih dia tuh Bunda Maria itu wanita suci yang dipilih supaya melahirkan Yesus yang anda Tuhan kan iya setuju toh iya setuju iya Lukas aku ya tempat 2647-49 itu menjelaskan saya paham itu iya babriel menjelaskan dia dekirim memulikir Maria memulai banyak menghormati jujur terdiri saya berhenti biar Bunda Maria itu menyembah Yesus apa enggak ya gitu loh bahwa bahwa Maria memuliakan isi buah rahimnya karena dia tahu bahwa Yesus adalah Allah dan juruselamat Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan ala juruselamat oke 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 lukas 2.11 menjelaskan bahwa Yesus adalah Kristus Mesias itu Tuhan dan juruselamat bukan begitu bunyinya lukas 2.11 pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud Bunda Maria melahirkan Tuhan sekarang saya mau nanya Pak Pranky waktu Bunda Maria dia mengandung Yesus Bunda Maria Tuhannya siapa hahaha ya Tuhannya Yesus Bunda Maria mau artinya Bunda Maria menuhankan isi kandungannya begitu iya dan tadi kan dia bilang itu dijelaskan memuliakan berarti kalau Bunda Maria mau berdoa berdoa kepada dalam kandungannya Iya dia berdua tetap berdoa kepada Tuhan dia tahu bahwa Yesus adalah mana itu aja dalam kandungan Yesus adalah Allah Yesus adalah Tuhan itu dia tahu dari dulu Iya dia berdoa kepada Tuhan Yesus yang dalam kandungannya Oke kira-kira bagaimana ya ya Tuhan ku yang ada dalam kaya pasti pasti Anda akan menggiring saya kesana pemikirannya akan dimasukkan saya ini nggak menggiring Anda yang menggiri sendiri bukan memang aslinya begitu abang abang-abang ini memang harus begitu memang jawabannya enggak ada yang menggiring sendiri kok saya gini gimana sih ada yang ngomong lho bahwa semuanya Bunda Maria itu yang berdoa kepadanya Yesus ya saya nggak menggiring Anda lho Bro ada yang ngomong sendiri lho tapi kan kita pakai data Abang bahwa iya Injil itu kan tadi tadi kan kita udah nyatakan bahwa gimana Bunda Maria itu bisa memuliakan nih kalau dia jadi kalau dia tahu bahwa itu gini lah Bang Abang kita kasih logik aja iya kalau anak-anak itu Yesus itu biasa anak manusia biasa ya nggak mungkin Bunda Maria memuliakan anaknya dalam kendungan Iya pastilah dimuliakan orang anak kok disayang lah Bang Iya tapi memuliakan itu berbeda dengan manusia biasa untuk memuliakan dia berbeda iya berbeda para malaikat juga memuliakan yang Yesus itu iya kalau maju juga datang memuliakan sial dia iya diperlihatkan maksudnya saya setuju makanya bahan nih kalau 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 buat apreki-apreki kalau Pak Yusuf itu menunggu Pak Yusuf suaminya Bunda Maria menuangkan siapa yang menunggu Tuhan Yesus lah Abang makhluk berarti dia menuangkan juga isi kandungannya Bunda Maria Iya semua makanya dibawa kolom langit tidak akan mengaku yang namanya Yesus itu itu kalau itu ya dengerin dengerin dulu kalau nama lain tidak ada dengerin dulu ada nama lain Iya dengerin dulu kalau sekiranya Pak Yusuf berdoa itu berdoa kepada siapa Hai para Yesus lah iya betul Bangkores pada Yesus berdoa kepada Yesus yang ada dalam kandungan ini orangnya memang suka sekali ngoreknya sampai ke situ Pak iya ada yang mau bahkan tidak pendabung bukan-bukan bahannya memang selalu biasa menggiring dia begitu tapi tidak apa-apa kita ikutin aja nabang-nabang saya nggak panggirin pakek yang bawa-bawa kita kita ikutin aja baru pakek yang bawa-bawa biasa contohnya contohnya begitu biar-bawa-bawa itu Pak Bunda Maria ini mengandung nih Bunda Maria mengandung nih terus Bunda Maria Maaf ya contoh dia keluar rumah ke pasar lah Barat Fit Tuhan sembahan ini ikut ke pasar enggak mungkin dong ditaruh di rumah nah pas Bunda Maria ada di pasar berarti ada tuan ada tuan ke pasar gitulah ya begini banget tapi 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 baik-baiknya 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 itu saya rasa bukan pernyataan atau pertanyaan yang elegan saya rasa jambu yang pertanyaan seperti itu ke pasar lah beli ikan lah segala macam seperti itulah Bang Hendy nggak saya cuma kasih contoh misalnya bunuh contoh nggak mungkin dong Bunda Maria nggak pernah keluar rumah Iya Bang Hendy mau apa-apa mau mempertanyakan apa supaya kita menjawab seolah-olah iya Oh iya betul itu bunuhnya gini Bang Enzo ke Bang Enzo artinya begini Bang Andi sekalipun Bunda Maria berjalan ke pasar atau mau kemanapun Tuhan itu tetap ada di mana-mana di dalam kandungan bisa membataskan ruang dan waktu dalam kandungan manusia Bunda Marianya itu berjalan di dalam kandungan itu tidak masalah Tuhan di dalam kandungan Pak Franky Pak Franky ini tahu Bang Hendy ini dia mengiring terus ke situ tetapi siapa-apa enggak saya tidak kiri orang-orang peregian bawa data kok tak kalau Bunda Maria lagi tidur nih ya kan ya lagi tidur biasa enggak mau gitu ya enggak tahu percaya enggak tahu dengan ribu bisa belum selesai ngomong saya itu nggak mau menghujat lo ya kalau Bunda Maria lagi tidur dikari dulu school kalau Bunda Maria lagi tidur istirahat Kak nggak ada yang tahu Tuhan di dalam tidur apa enggak saya nggak ngomong ke situ nanti menghujat pertanyaan saya orang-orang di luar sana mau menyembah sedangkan Bunda Maria lagi istirahat Bagaimana cara menyembahnya ya Bunda Maria kan tetap tidur Tuhan kan tidak tidur kalau kita bilang Oh jadi bagaimana dia tahu bagaimana bisa kita mengatakan dan apa enggak mengganggu tuh kalau manusia Bunda Maria nya ya enggak apa enggak mengganggu kembangannya segini loh dan terus gitu loh Bang Hendy Bang Hendy yang bulan lho bro begini begini gimana tapi tidak tidak seperti itu juga pernah pertanyaannya loh maksudnya masa orang datang harus pergi ketuk-ketuk pintu ya kan bisa ngapain itu dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Bunda Maria kenapa saya mau menyembah Tuhan dalam kandungan boleh atau tidak gitu ya rumah juga sendiri sendiri masing-masing menyembahnya saya kalau kalau orang tahu disana itu ada Tuhan dalam kandungan enggak apalagi tetangga yang ngapain di rumah mending ketuk-ketuk pintu dulu gini aku teman-tuk ya semua kemarin dulu dengerin dulu tak 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 selamu lehem Bunda Maria yo silakan izin saya mau menyembah Tuhan dalam kandungan boleh atau tidak gitu ya tidak seperti itu nah seperti itu Bang Hendy terus gimana jangan ya setidaknya pertanyaannya tidak seperti itu juga jadi kita menjawab lebih ini Bang masa masih orang-orang masih datang harus ketuk-ketuk pintu sama Bunda Maria Bunda Maria kita harus menyembah dulu Tuhan untuk tolong bukakan pintu terseperti itu ya tapi kan ada Tuhan dalam kandungan Iya walaupun ada Tuhan Bang tapi kan tidak seperti itu juga atau masa apakah apakah cuman anda yang tahu berdua ini di jaman itu nggak ada yang tahu saya curiga di jaman itu nggak ada yang tahu cuman anda yang tahu sekarang nih berdua nih ini Bang Nanti bak di dalam Injil Lukas bagaimana Elizabeth itu ya ketika Maria mengunjungi Elizabeth bagaimana reaksi Elizabeth ya kan bahwa siapakah aku ini sampai Ibu Tuhan datang aku datang mengunjungi aku emang-emang dia tahu emang Elizabeth tahu bahwa Maria adalah Ibu Tuhan saya enggak tahu saya enggak tahu saya enggak ada dia makanya makanya kan itu pernyataan itu bahkan Elizabeth aja dia tahu bahwa oke Oh Elizabeth juga tahu kalau ada Tuhan dalam kandungan ini kan sampai aku ini sampai Ibu Tuhan datang Ibu Tuhan datang mengunjungi aku ya iya sebab sesungguhnya ketika telah nggak apa-apa artinya memperkuat Iya artinya memperkuat satu-satunya 30 mencoba coba itu saya enggak membantai itu saya mengiakan anda artinya ya ada ada orang lain juga Elizabeth juga memperkuat kalau isi kandungan Bunda Maria adalah Tuhan enggak papa Iya makanya kan iya makanya tidak salah kan berarti salah kalau yang bang yang membantai situ siapa sih orang kita diskusi enggak mau saya bantai situ kok Iya orang saya bikin nyaman kok siap pemandangku lebih nyaman saya enggak membantai saya itu orangnya enggak suka bantai orang saya bikin nyaman itu dari dulu bahwa iya jadi tidak ada masalah sebuah banget di saya selalu bikin nyaman anda pernah nggak sih saya bantai gitu enggak tapi pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan itu menggelitik membuat saya ketawa terpintar-pintar gitu loh karena anda sendiri yang memasukkan Tuhan dalam kandungan dari itu dia itu enggak enggak kan saya nggak nanya Oh ini juga diskusi apa-apa biarannya ya inilah sulitnya rame juga rame ini juga inilah sulitnya kalau Tuhan itu turun ke bumi gitu loh jadi berdua ada perangannya menurut Bang Andi menurut Abang Andi Tuhan tidak pernah datang ke bumi Rima bisa bro bumi itu ciptaannya Tuhan juga memuat bumi kalau dia turun Iya menurut Bang Andi Tuhan tidak bisa datang ke bumi enggak bisa Bagaimana tidak bisa ya saya jawab ya nasi kasih edukasi dikit nih Bagaimana tidak bisa ya ini saya edukasi sekarang ini saya mengatakan Abang saat di samping Anda ada Tuhan di samping Anda gimana Oke Oke Tuhan itu tidak akan pernah turun ke bumi ya Tuhan itu maha tahu maha kuasa mama maha melihat dia tidak pernah dia tidak perlu datang ke RT7 RW 16 supaya dia tahu RT 16 nggak perlu dia survei tapi tapi dia tahu tidak perlu dia turun ke rumah Anda Pak Pranky sekarang lagi pakai baju apa tapi Tuhan maha tahu tidak perlu Tuhan ke rumah Anda Pak Pranky kemarin nyolong nyolong ayam misalnya enggak perlu maha tahu kenapa karena bumi ini khusus untuk ciptaannya bukan untuk pencipta gitu loh bukankah yang ada di dalam Bible anda itu bumi ini enggak muat Tuhan kalau turun apalagi kandungan Bunda Maria begitu sempit jadi Tuhan ada dimana Tuhan kalau kami ada di arsnya gitu ya kalau anda kan Bapak ada di surga lagi stay Bapak itu di surga Tuhan anda itu nggak pernah kemana-mana cukup di surga memerintahkan Gabriel dia berfirman Gabriel sampaikan ini kepada Bunda Maria nanti dia akan mengandung Gabriel pergilah ke Bunda Maria bersoal jawab Bunda Maria kaget mengenal mungkin aku bisa hamil saya ini wanita suci tampak pernah disentuh oleh laki-laki lain apa yang terjadi kemudian atas perintah Bapak yang di surga ini stay disitu gitu ternyata Bunda Maria memang mengandung ya pertanyaan kandung adalah dengerin dulu yang dikandung adalah bukan Bapak yang ada di surga tapi adalah kehendak Bapak berisi firman tadi itu menjadi manusia yang dikandung Bunda Maria itu kehendak Bapak yang dikandung menjadi manusia bukan yang berkehendak masuk terus pertanyaan saya Bang tidak oke pertanyaan saya Bang biar saya bisa mengerti sekarang Abang Andi kan bilang Tuhan itu pada di ada arsanya atau di hadiratnya atau dimana ya saya bertanya mengapa eh sahabatku yang muslim harus berdoa harus menggunakan kiblat Hai karena perintahnya ada ya perintah tetap sedangkan tadi Abang mengatakan bahwa Tuhan Maha Tau Tuhan melihat segalanya karena perintahnya saya berdoa di sebegah tantal tentunya saya berdoa di laut saya berdoa di darat saya berdoa dimanapun itu Tuhan Atau kenapa saya harus mengarahkan saya berdoa sebentar saya jawab ya kalau kami umat Islam itu ada kiblat artinya ada arah sholat jadi dibedakan berdoa dengan sholat sholat itu wajib kalau berdoa ya dulu berdoa saya akan jawab Hai iya saya lagi mengikuti benar kalau berdoa biasa itu tidak perlu mengarah kiblat mengarah kemana juga bisa tapi kalau sholat dimanapun kita berada mengarah kiblat perintahnya disitu Tuhan tidak ada dikiblat Tuhan tetap ada di atas arsnya begitu solatnya solat itu apa ah solat itu apa solat itu adalah cara perintah menyembah kepada Yang Maha Kuasa berdoa itu apa berdoa itu Hai adalah meminta di luar ketika anda ketika anda solat ya ketika anda solat anda mengatakan apa Hai terlalu ya berdoa itu biasa dengan sholat itu berbeda Iya makanya sepertanya ketika dalam ritual ritual doa ritual sholat apa yang kamu katakan banyak doanya di dalam sholat apakah itu bukan doa doa Iya makanya saya bilang di dalam soalnya berdoanya harus dimana kamu mau dijawab ngomong lulu bisa kalau anda bertanya itu saya menjawab dengerin dulu saya paham oke di dalam sholat itu ada doa wajib kalau di luar sholat namanya doa sunnah di dalam sholat itu ada doa doa ibtitta dan seterusnya gitu loh tapi ini doa wajib dibaca saat orang sholat hukumnya wajib tapi kalau di luar sholat ada namanya doa sunnah misalnya contoh doa di luar sholat nih Ya Allah berikanlah aku rezeki hari ini dalam berusaha Ya Allah permudalah segala urusanku hari ini Ya Allah selamatkanlah aku dalam perjalanan ini Ya Allah lindungi hambamu ini itu di luar sholat tapi kalau doa ibtitta wajib itu siapa yang kasih ajaran nabi kami sholatlah kamu sebagaimana aku sholat ada yang beri contoh oke oke ya ini Pak Adi keperkuat Pak Andi ya silakan ini kiblat itu adalah bentuk adalah persatuan kita itu misalkan kita enggak tahu bahkan ada di hutan kita boleh menghadap kemana aja terutama yang disunakan itu kubarat misalkan kita kiblatnya itu adalah botong bersatu gitu ya itu saya tidak mempermasalahkan itu abangku yang saya ini bukan saya mengatakan sesuai dengan Bang Andi bahwa Allah itu mahatau Allah itu tidak perlu turun ke dunia Allah itu dimana-mana saja dia mahatau segalanya entar dulu dong gini Abang harusnya kita pakai logika juga dok Allah itu mahatau Allah itu mahat segalanya dia tidak perlu datang ke dunia Nah aktivitas manusia di bumi ini tentu dia tahu oke mau sholat mau berdoa baik itu biasa maupun tidak biasa itu pun dia akan tahu kenapa demikian harus memberikan suatu arah padahal Tuhan dimana-mana Tuhan ada pada di hatiku sekarang saya berdoa meminta pertolongan Tuhan kenapa harusnya mengarahkan harus aku arahkan ke sini apa Oke sebentar apa maksudnya Tuhan itu ada dimana maha maksudnya apa loh Tuhan itu kan maha kuasa artinya definisi yang tadi abang nama-bangani mengatakan ini Bang Andi Bang Andi mengatakan bahwa Tuhan mahatau artinya berarti dia mahatau segala dia mau duduk dia mau dia di beda berada di atas yang takah yang tinggi nih dia melihat semua apa yang dilakukan oleh manusia di dalam kaya bumi maupun di planet yang lain Franky dengerin dulu saya ngomong bedakan antara keberadaan dan kemahakuasaan kalau dimana-mana itu artinya dia ada dimana ya di suatu tempat dimana-mana bukan kemahakuasaan yang dibicarakan sekarang hilangkan duasa dengerin dulu dengerin dulu Hai sekarang saya mau nanya kepada anda kalau Tuhan dimana-mana artinya dimana-mana itu tempat betul ya dimana artinya Tuhan kan Tuhan kan punya otoritas penuh dia dimana saja ada Iya oke baiknya kan dia udah stop dulu stop pendek-pendek dimana-mana ada iya yakin ya Iya di mana-mana bukan berarti Tuhan ya udah ya 2000-3000 enggak dimana-mana itu tempat ya dimana-mana itu tempat ya gimana gini loh abang dalam pengertian abang harus mengerti tentang bagaimana ungkapan dimana-mana gini loh dimana-mana itu dimana-mana bukan tempat yang jelek ya bukan tempat yang hina masuk dimana-mana sih ya nggak bisa dimana-mana nggak bisa dipilih begitu Bang namanya dimana-mana tempat ini mau ngebak dia mau 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 dimana-mana abang pasti mau ngebaknya ke lubang WC nih tahu saya enggak 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 saya enggak mau kesan abang itu kasar nggak bisa beginilah risikonya kalau Tuhan itu ada dimana-mana makanya saya tanya kalau dimana-mana itu menunjukkan tempat artinya pernah nggak Tuhan mau ada di neraka Hai tempat lo itu neraka nggak bisa jawab juga kan bukan gini abang kalau jawab coba gini oke Tuhan ini kan yang menciptakan segalanya saya enggak nanya penciptaan jernuh lupa ah iya dengar dulu Bang Nadi kau masih nggak ngotot gitu ya Tuhan itu kan tahu semuanya baik neraka maupun sorga baik di bumi maupun di planet yang lain kan dia tahu dalam mengungkapan manusia seperti saya ke gini sama bilang Tuhan tidak maha tahu siapa bilang Tuhan tidak maha tahu makanya dalam gerak dalam segala aktivitas apapun akan Tuhan itu tahu saya enggak nanya itu tuh gimana gimana pertanyaan ini pertanyaan maka nih pregi dengerin bahasa Indonesia nya dulu dengerin masih Indonesia nggak paham-paham di anak-anak dengerin dengerin oh iya silahkan di mana-mana itu menunjukkan tempat Oke saya ikuti surga dan neraka itu tempat betul saya tanya pernah enggak Tuhanmu memasuki di mana-mana itu tempat di neraka pernah atau tidak memasukkan neraka dalam arti apa Astagfirullah melalasi enggaknya dimana-mana Tuhanmu ada dimana-mana kalau saya bilang dia benar dia berada di neraka menyaksikan para iblis itu sedang melak sedang ini bagaimana saya bilang begitu ya tinggal ngomong belum pernah masuk di neraka udah nanti dibuat satu poin Oh ini berarti Tuhan nya pre-pregini di neraka nih kan gitu pikirannya itulah statement yang kurang baik kalau Tuhan ada di mana-mana bukan dalam ungkapan bakal pangadikan profesor tentunya mengerti tentang Tuhan itu dimana dalam ungkapan orang Indonesia berbicara ada konotasinya pasti ada pengerti Oh Allah itu mahatau dia segalanya dimana dimana saya enggak bilang saya bahwa semua tahunya gitu loh pengertian itu bukan satu tambah satu sama dengan dua bukan eksata kita ini pengertiannya kita harus menjelaskan definisi definisi tentang ini reja banyak ngomong tapi nggak nyambung loh serius bukan bukan nggak nyambung abang itu tahu bahasa Indonesia ini memberikan statement itu gue bahasa Indonesia bergerak peringki kamu ini memberikan statement harga cabai tapi kamu jawabnya harga mobil nggak nyambung gitu loh nggak bisa Bang dimana sekarang ini dengerin baik-baik ya saya mulai lagi nih ya ya mau gimana-mana itu artinya apa dimana-mana ya pengertian dimana-mana yang dikasih barusan saya katakan ini adalah satu keungkapan ke kepada Allah itu sendiri bahwa ada suatu kemahakuasaan dia kemahakuasaan kalau dimana-mana makanya saya jelaskan bahwa yang kuangkapkan Allah itu dimana-mana dia berada di mana-mana dia maksudnya dalam arti bukan harus dia disini harus dia disitu dia itu tahu bahwa dia berada di taktanya tapi dia melihat segalanya makanya kalau dia ada oke aku ganti oke aku ganti aku ganti aku ganti aku ganti oke ganti Pak Adi yang diganti malah tidak dimana-mana Allah mahatau dia duduk di arusnya dan dia melihat segalanya Nah kalau itu tadi itu pertanyaan saya dari awal yang anda bantah Iya sekarang aku menggantikan itu sehingga kita ada titik temunya Oke Allah berada di titik yang paling tertinggi dan melihat segalanya pertanyaan saya lupa oke pertanyaan sekarang pertanyaan sekarang sekarang Allah melihat segalanya dia melihat neraka enggak melihat Oke keren it's very good tahu oke bagus Allah melihat Abang Andi sholat tahu tahu kemana aranya tahu orang yang menunjukkan arah kiblat kok perintah sama dia ia menunjukkan arah siapa bilang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan arah kiblat terus yang lain berdoanya ke arah yang berbeda Bagaimana di siapa alat tidak tahu siapa yang lain saya ya kamu enggak mengikuti perintah Allah kamu bukan muslim kok ya iya tapi apa Allah tidak tahu Allah itu bukan Allah mu bukan enggak apakah ini apakah Tuhan Oke kita ganti dengan Allah Tuhan apakah dia tidak tahu Tuhan mahatau when I pray my god sini or not Oh apa sih ketika saya berdoa Tuhan Tuhan saya melihat saya enggak Tuhan tahu kalau kau itu salah sembah menyembah anak orang tahu dia jesus Christ I love you full kau bisa begitu abang sekalipun bukan benih itu tak begitu ambil ngomong-ngomong itu nggak bisa nyambung gimana coba Abang Andi berpikir coba logik ah nggak ngerti aku itu saya bener-bener bingung coba bingung ya coba abang membingungkan saya saya ini ngomong itu selalu kau nggak nyambung Franky gitu loh ya kamu ngomong panjang enggak orang banyak denger Oh ini live lo di YouTube kamu nggak nyambung itu loh Abang Andi yang gak nanti-nanti bicara ganti-ganti ya soalnya kalau saya bicara kamu juga nabrak jadi kau enggak denger gitu loh Jadi kalau orang bicara didengerin Anda ngomong tuh saya dengerin gitu jadi jangan orang ngomong tuh ditabrak Oke kalau kamu mengatakan tadi apakah Tuhan Maha Kuasa itu melihat saya berdoa kepada Yesus tahu bahkan Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah menempatkan menyediakan tempat Anda di neraka bahwa Oh ini si Franky ini saya memerintahkan dia menyembah kepada aku mengarah kiblat tapi dia tidak lakukan dia menyembah kepada anak orang malah udah digariskan bahwa kamu sudah disiapkan kaplingan disuruh di neraka berlutut di sana udah maha tahu dia paham sampai sini paham Hai paham Hai Oke paham diam dia jadi gitu bro argumentasi saya lu pakai tapi lu bantai sendiri nah makanya lain kali kalau ngomong sama kami di sini lu jangan ngomong Tuhan ada dimana-mana dimana-mana itu menunjukkan tempat gitu ya tapi Tuhan itu tidak luput sekecil apapun perbuatan makhluknya di muka bumi dia maha tahu maha melihat Hai noloh jadi Tuhan itu tidak perlu turun ke RTN 16 supaya dia tahu suruh penyusana nggak perlu maha tahu maha melihat maha melihat maha gitu loh tidak perlu turun ke bumi melalui rahimunah Maria terus kemudian di persekusi kayak gitu nggak perlu Hai gitu loh kalau kan malu udah sendiri paham Allah maha bijaksana maha penyayang maha melihat maha tahu maha kuasa Nah kalau udah maha kuasa itu bagaimana menciptakan alam semesta terus diisi oleh makhluk hidup supaya bagaimana ini hidup terapi dan teratur diciptakanlah pohon diciptakanlah binatang diciptakan manusia dulu bagaimana manusia ini supaya nggak bentrok sesama-sama yang lain diberilah ayat suci diberilah kitab suci ada nabi yang ngejarin mulai dari nabi Adam dipercaya untuk mengajarkan kaumnya nabi Adam sumber pengajaran nabi Adam dari Tuhannya begini loh begini loh bersambung sampai nabi Musa Daud Musa sampai Yesua Amasyia ini loh Yesus pirmang kau terimani dari ku ajarin pirmang ini kepada orang-orang agar dia tidak menyembah berhala agar tidak makan babi agar dia disunat hidup teratur hidup bersih dan seterusnya kemudian disambung nabi Muhammad SAW lengkap ada Al-Quran sampai hari ini tidak ada satupun kehidupan di muka bumi ini luput daripada pengajaran Al-Quran dan Hadis gitu loh sebagai makhluk hidup jadi sudahilah menyembah anak orang nggak ada gunanya itu loh nggak ada ilmunya nggak ada dasarnya nggak ada pengajarannya karena anak orang ini tidak pernah mengklaim dirinya disembah dia mengklaim dirinya adalah utusan Tuhan gitu loh jadi kalau orang ini mengklaim dirinya utusan Tuhan ngapain lu Tuhan kan sedangkan nyata-nyata di muka bumi dia berdoa kepada Tuhan segala aktivitasnya dia berdoa kepada Tuhan dan mau menghidupkan orang matilah seharus dia berdoa dulu Oke apa yang dilakukan Yesus tidak berdoa Coba lu bayangkan peringkir Yesus waktu berdoa itu bayangkan Yesus Tuhan bro ini Yesus Tuhan ya Tuhan berdoa kepada Tuhan nah lu jangan bodohi anak kecil Bro nggak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan ini Oke 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 Bang Andi hmm oke Tuhan yang lebar dari tadi tentang apa yang bahwa hanya semua itu tentang Alkurang hanya semua itu blababa yang ayah membenarkan semua ini ya benar ya lu ngomong apa Oh enggak ntar-ntar aku kasih ini dulu taruh lu kasih dulu eh eh saya lagi kacau balok taruh Bang di Bang Andi yang ganteng dan hebat tahu aja lu kalau gua ganteng belum mandi ya udah nggak papa untuk kamu jelek Oke Bang Andi artinya gini Bang Andi dari tadi tadi kan Bang Andi menjelaskan bahwa semua itu ajaran blablabla dan dari mulai dari Nabi ini Nabi ini sampai dengan Yesus Kristus sampai dengan Nabi Muhammad dan sebagainya pengajaran-pengajaran itu apakah hanya Islam saja yang mendapatkan atau memang dari Kristen jikalau ini pertanyaan jikalau Tuhan Tuhan ini tidak Tuhan ini hanya hanya Tuhannya muslim yang benar apakah manusia Kristen di seluruh dunia ini sampai detik ini sampai detik ini apa ya oke apakah mereka akan habis punah tidak ada lagi pengajaran kalau misalnya dia Tuhan yang mahatau bahwa ajaran-ajaran yang diajarkan oleh manusia Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan mereka-mereka ini akan lenyap dari muka bumi pertanyaannya apa sih oke pertanyaan apa pertanyaan apakah orang Kristen sudah mulai hancur sudah mulai tidak ada Hai ke-7 semakin bertambah saya jawab ya dengarin ya baik-baik ya sang pencipta alam semesta itu cuman satu Iya oke dengerin saya jangan dibantai ya sama satu ada beberapa agama yang ada di Indonesia ini kalau menyembah Tuhan selainnya satu ini pasti ini agama pasti ini agama nggak bener nih salah Tuhan dia Hai Anda pikir aja sendiri kalau umat Islam itu nama sembahnya Allah subhanahu wa ta'ala itu dijelas di dalam Al-Quran cuman ini yang menyembah cuman ini yang menciptakan alam semesta sebagaimana Yudaisme juga serobit dengan itu Yudaisme kalau Motevila dia masuk ke masjid dia nggak milik gereja dia paham itu bahwa pencipta alam semesta ini satu yang disembah cuman satu deal di sana ya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu manusia ini diberi akal supaya berpikir dan diberi kebebasan supaya tidak sebebas-bebasnya diutus Nabi diberi kitab namanya Al-Quran penjelasannya ada di hadis supaya tidak hidup berantakan Hai ya jadi patokan kita hidup di muka bumi ini itu harus ada kitab suci yang dijadikan landasan nah kita suci itu tidak ujuk-ujuk datang ada yang menerima segaligus mengajarkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itulah Al-Quran dan hadis gitu yang kami imani sebagai pedoman hidup kami orang Islam nah di luar daripada itu pertanyaan Anda apakah kalau tidak menyembah ini punah jawabannya adalah tidak akan pernah punah manusia dibuka bumi ini sebelum kiamat itu datang tapi setiap yang hidup pasti mati Anda akan mati saya akan mati masing-masing orang bertanggung jawab atas apa yang pernah dilakukan di muka bumi ini tapi menurut Al-Quran siapapun mahluk hidup manusia di muka bumi ini gitu tidak menyembah kepada sang pencipta sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran neraka tempatnya paling abadi di sana gitu jadi saya tidak mau memahakini Anda mudah-mudahan Anda memahami bahasa yang indah ini ini bahasa sangat toleransi tidak abu-abu jelas mudah-mudahan Anda paham sekali lagi saya ngomong bro manusia di muka bumi ini tidak akan pernah punah sebelum kiamat dia akan beranak cucu nah statement yang kedua menurut Anda apakah Kristen bertambah populasinya it's okay mau bertambah mau berkurang itu bukan masalah takaran untuk orang beriman begitu Islam dua orang pun tetap Islam jadi pemeluk agama Islam kalau cuma dua orang di buka bumi ini ajaran Islam itu tidak akan pernah berkurang jadi bukan dilihat daripada kuantitasnya tapi dilihat dari iman dan takwanya tidak perlu kualitas tapi tidak berkualitas takwanya itu gitu loh bro jadi saya sarankan pelajari dulu kitab sucimu baik-baik keluarkan dulu doktrinnya ya restart dulu dirimu dari nol apa benar yang lu tuhankan itu adalah Tuhan pencipta alam semesta ini dulu kalau lu bisa temukan ya lu maksud anak bunda Maria ini pencipta alam semesta tertulis di Bible laksanakan tapi kalau tidak ada tertulis di Bible Tuhanmu itulah yang menciptakan alam semesta tinggalkan ngapain terdoktrin akhirnya dimana-mana kau gak bisa berdiskusi dengan baik hanya muter-muter gitu sekali lagi saya sarankan bro pelajari di Bible dengan baik jangan diintervensi oleh doktrin siapapun kau bebas memilih kau bebas melentukan sebelum ajal memanggil maupun ada nafas di kandung badan bro jangan sampai salah Tuhan sekali lagi saya ulang hanya satu yang berhak disembah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala gak ada yang lain silahkan iya baik memang apa yang dikatakan Bang Andi itu bahwa hanya satu Tuhan tidak ada yang mengatakan bahwa dua tiga Tuhan cara penyembahan kita memang berbeda dalam pengakuan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu sudah dinyatakan dan itu di dalam konsili dan dinyatakan Yesus adalah Tuhan perkembangan-perkembangan ini menjadi salah satu penolakan-penolakan dari kaum-paum polinik yang menolak tentang ketuhanan Yesus itu fine tidak ada masalah pertanggung jawaban iman antara manusia dengan Tuhan itu bukan urusan kita urusan pribadi kita masing-masing di dalam firman Tuhan bahwa Yesus menyediakan rumah-rumah disana untuk orang yang percaya bahwa kami kami percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia pergi untuk menyediakan rumah kepada orang yang percaya dan kami berada pada jalan yang benar untuk percaya dia sebagai Tuhan itu sendiri dia yang turun menjadi manusia tetapi itu dibantah oleh abang-abangku di Islam itu tidak ada masalah kita tidak bisa memakai soal nantikan kita mati baru kita akan menghadapi baik di neraka maupun di sorga itu adalah hak betonya Tuhan itu sendiri tetapi kita tidak bisa makanya kita tidak bisa menjadi hakim yang adil maka Yesus itu yang akan datang kedua kali untuk menghakimi baik yang hidup maupun mati jadi saya pikir bahwa semua yang ada pada di dunia ini kita itu hanya dalam satu ciptaan yang ciptaan itu satu tidak ada yang baik Hindu, Buddha, Kristen, Islam sama tapi dalam ritualnya kita berbeda tidak ada yang mentuhankan ini dan itu hanya satu Tuhan itu Tuhan yang es dan melalui putera tunggal Tuhan Yesus Kristus dialah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran dia adalah Tuhan itu sendiri ya sudah selesai mengapain karena kita hanya mengakui confess kami seadat para rasul itu confess atau pengakuan iman kami itu kepada Tuhan yang es tidak ada tiga Tuhan kami mengakui aku percaya kepada tiga Tuhan tidak ada kami mengatakan begitu aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi itu dalam pengakuan iman kami yang digaungkan di setiap hari jadi kami tidak menyembah dua atau tiga Tuhan Abang hanya dalam dalam ritual doktrin yang kami dapatkan itu harus memang ada doktrin kita tidak bisa keluar dari doktrin kalau orang yang keluar dari doktrin itu ya berarti dia punya pemahaman yang berbeda berarti dia akan keluar dari lingkaran gereja tersebut karena doktrin itu memang kami berterima kasih siapa yang mengenal Bapak-Bapak gereja orang-orang inilah yang mengenalkan kami kepada mengenalkan Yesus Kristus kepada kami mereka yang tahu saya baru lahir buat sejagung begini kemana saya tahu kalau saya tidak mengenal sejarahnya saya tidak mengenal tentang doktrinnya pengajarannya, Alkitabnya bagaimana cara saya bisa tahu saya harus melewati itu saya harus mengetahui itu tidak ada orang sekonyong-konyongnya datang untuk memberikan oh berarti dia adalah Nabi kalau orang itu hebat kebanyakan cukup ya abang-abang tadi banyak sekarang saya tidak banyak aku ingin klarifikasi aku ingin klarifikasi pendek-pendek saja doktrin teritunggal itu menurut Anda kan diajarkan oleh Bapak gereja Bapak gereja itu siapa-siapa saja sih tahu enggak kenal enggak namanya siapa tentunya kami tahu oke abang menjelaskan ada namanya kami mengeris tentang Bapak gereja abang harus tahu aku aku nanya Bang Andi aku nanya nah coba sebutkan abang kita enggak perlu bahaya definisi one by one Bapak-Bapak gereja itu siapa saya bisa buka disini semuanya tercantum di dalam Google orang semua tahu tentang Bapak-Bapak gereja ya oke ya udah tolong Google kan kita bicara iya ya kita bicara secara tolong Google kan tolong Google kan Bapak gereja yang orang Yahudi silahkan coba ikut dulu nih sebentar 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 ini Bapak gereja mau dibuktiin dulu Pak Boy bentar Pak Prenki Pak Prenki nih Pak Prenki bisa ngomong sebentar muslim atau kristian Boy Pak saya nasrani saya nasrani sebentar ya ini mau kita cek dulu Bapak gereja siapa sih ya sebentar sebentar saya biar biar jangan jadi jangan jadi berpanjangan yang tidak ada ujungnya keterangannya dari iya jadikan kalau misalnya ada yang Yahudi sebentar dari sebentar sebentar saya orang nasrani juga agama kristian saya saya agama kristian itu siapa sebentar dulu saya terangkan gak usah diterangkan orang Bapak gereja doang kok bapak 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 juga jangan jadi merasa lebih lebih pintar namanya kita di sini topiknya Bapak gereja itu siapa saya mau bicara dengan Pak Prenki dulu sebentar bisa atau tidak kalau tidak bisa saya tidak bisa mau berdua sesama kristian ya silahkan iya itu maksud saya jadi Bapak tunggu dulu gitu loh silahkan terima kasih ya jadi kita juga sebagai orang kristiani untuk Pak Prenki juga terima kasih Pak Prenki ingin menambah wawasan tapi ketika wawasan itu belum kita dapat semana mestinya dan tidak akan bisa kita dapat untuk menerangkan kepada Bapak-Bapak yang muslim juga Bapak Prenki juga jangan mengikuti keyakinannya Pak Prenki atau keimanannya dari Pak Prenki begitu juga yang sebaliknya kalau terkait masalah kalau Kristen pasti akan masuk neraka seperti tadi Bapak bilang sudah di sudah dilihat sama Tuhan dari atas hanya satu pertanyaan saya eh Bapak gereja yang ada di dunia ini nah malah alih topik ini Bapak gereja siapa kok ya sudah kalau dipotong saya nggak mau yaudah nggak usah nggak usah diam oke lanjut lanjut kalau begitu lanjut 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 ini topiknya Bapak gereja yang nggak mau yaudah nggak usah Pak Pak siapa nih Pak ini merasa pitar terus ini topiknya Bapak Bapak gereja topiknya kalau tidak mengerti ya iya betul-betul bang bang saya bang Franky nggak usah dulu menjawab bang Franky kalau itu Pak Boy tahu nggak siapa itu Bapak gereja siapa Bapak gereja saya tanya ya saya yang nanya kamu saya tidak tahu coba Bapak diam diam nggak tahu diam diam siapa siapa itu Pak dengan Ustadz ada dia dulu bro tadi Franky ngomong dia itu doktrin Tritunggal itu berasal dari Bapak-Bapak gereja bang Kores nanya coba sebutkan Bapak gereja itu yang Yahudi dan yang Barat silahkan ada yang tahu siapa siapa nih iya makanya saya bilang tadi sama Pak Franky makanya bapak dengarin dulu walaupun tidak ngomong gitu Pak Franky diam ada enggak tahu makanya saya bilang makanya saya bilang Pak Franky jangan berkepanjangan kalau tidak tahu ya ada juga enggak tahu jangan banyak panjang Anda juga enggak itu maksud saya betul itu maksud saya ngomong dulu makanya saya bilang Pak saya ini bicara jujur dengarin saya bicara jujur mohon izin saya bicara nih Pak saya lahir dari orang Kristen saya anaknya itu bapak gereja itu tahu atau tidak eh bapak dengerin dulu Pak saya hanya bicara dulu sebentar dia mau ini bahkan ini mau nyerang Franky soalnya saya ini lahir dari Kristen kalau Franky kalau tidak terlalu paham maksudnya tidak usah dijawab saja begitu saja maksud saya tidak perlu dijawab karena saya juga punya abang satu rumah dengan saya mualah nanya itu alhamdulillah supaya biar bapak paham maksud saya kalau bapak siapa siapa Pak ini Pak Henry ini merasa lebih di terus ya susah Pak enggak begini jangan jangan begitu menambah wawasan itu bagus Pak lebih lebih besar suaraku anda diam dulu ya tadi peringki ngomong doktrinya itu doktrin tritunggal itu berasal dari bapak-bapak gereja wajar dong kita tanya siapa bapak gereja itu wajar dong itu topiknya makanya saya bilang Pak pregi jangan terlalu banyak kalau tidak tahu jangan terlalu kesana-sana gitu itu saya bilang saya tanya dulu boy kamu tahu enggak bapak gereja itu siapa saya enggak tahu ya diem enggak tahu kalau diem diem enggak tahu bagaimana saya ikut kamu disuruh kalau enggak tahu kalau enggak tahu ngapain ngomong saya mengundurkan dirilah enggak tahu tapi ngomong gitu loh sekarang peringki lu tahu enggak bapak gereja itu siapa coba peringki kalau enggak tahu saya kasih tahu ayo kalau enggak tahu bapak-bapak gereja bapak-bapak gereja yang ada daftarnya bapak-bapak gereja itu semua ada terkulis ada Santo Clemens dari Roma Santo Ignatius dari Antioquia Santo Polikarpus dari Jimena bapak-bapak Yunani Santo Iranius Santo Clemens Alexandria dan Alexandria dan itu banyak sekali disitu kalau mereka ini tidak ada kami pun tidak akan mengerti tentang itu doktrin itu sejalan dengan Alkitab dan beberapa hal yang mendukung sehingga kita bisa mengerti tentang sejarah dari Yesus Kristus itu sendiri kalau tanpa ada sejarah tanpa ada Alkitab tanpa ada penulis tanpa ada kita tidak tahu siapa siapa yang datang dari Antioquia kenapa Kristen itu terlahir dari sana kayak gitu kenapa Yesus disalib kenapa ini nama-namanya kelahiran kelahiran Yunani semua ya ada yang kelahiran Yahudi Aharon misalnya Ismail Israel ada yang tertulis yang dia baca tadinya gue lengkapin Ambrosius 340 397 Hieronymus Agustinus dari Hivo Paus Gregorius yang kalau dari timur itu dari barat dari timur Athanasius dari Alexandria Gregorius dari Najian Sus Basilius dari Kaisaria dari situ Pak Andi Kristof dari situ gue ajarin lu ngomong kenar dulu stop dari situ kan dari tadi itulah pengajaran pengajaran itulah sampai di Indonesia tapi bisa mengerti enggak dengar dulu dong yang bang dikasih tahu itu ada kelahiran Israel gak gak ada loh kalau masalah Israel Bapak gereja dari Israel dan kita lahirnya kekristenan itu dari mana coba dari Roma Itali Batisuta Perancis Proti artinya mereka lahirnya kekristenan itu dari Antioquia siapa yang membawa berita tentang itu semua Paulus ya Paulus dia pernah ke Yahudi enggak pernah ya 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 udah teritra itu akan dari sana berarti Paulus yang mendirikan teritulah teritunggal Kristen Yesus sendiri yang mendirikan di atas batu karampet engkau alkan bukan belum ada Kristen Yesus sendiri mengatakan kepada Petrus engkau akan ku dijadikan jaman Yesus gereja maka disitulah penghayatan orang katolik itu di bantal lagi di Antioquia yang pertama kali disebut kekristenan itu lahirnya dari Antioquia terus bagaimana tapi di jaman Yesus ada Kristen tidak Yesus tidak ada Kristen orang yang mengikuti Yesus itu yang mendeklarasi diri menjadi kekristenan berarti Bunda Maria Kristen loh Bunda Maria karena orang Yahudi berarti bukan Kristen dia bukan Kristen yaudah terus siapa yang Kristen lu siapa yang Kristen dia mendeklarasi diri pada saat Antioquia terjadi deklarasi itulah sebagai pengikut Kristus itu menjadi orang Kristen Yahudi bukan orang Kristen Yahudi juga menolak Yesus bukan Amesias berarti agamamu beda dengan agamanya Bunda Maria agamanya Bunda Maria agamanya agamanya tidak ada abang agama tidak ada disini emang pada mulanya Bunda Maria mengandungi agama apa Yauda Ism Yauda Ism menyembah Tuhan yang tidak turun jadi manusia agama itu tidak tidak kacau artinya baru timbul aturan aturan yang istilahnya mendidik orang supaya tidak berperilai agama itu tidak ada masalah kan ada agama zaman dulu ada agama dimana itu agama itu hanya terjadi agama itu mengerti ya gini abang abang Andi enggak bisa abang Anda bertanya tentang Bunda Maria itu punya agama Kristen aku dan saya sudah menjelaskan abang Andi bahwa Kristen yang terjadi pada Satian Tiltia oke kalau dia mengikut Kristus dia menyatakan dirinya sebagai saya tidak pakai saya enggak pakai agama keyakinan kamu sama enggak keyakinan Bunda Maria oke kita berbicara perbedaannya dimana sama oke bedanya Bunda Maria dengan saya saya enggak nanya kita tarik dari seluruh dari deklarasi dari deklarasi dari gini abang deklarasi kekristenan itu terjadi penampilan nanya itu oke bahasa Indonesia abang abang itu pura bodoh dengerin bahasa indonesianya tetapi hanya ingin menggiring orang supaya orang itu dibawa itu memahami oh ternyata begini dengerin eh bahasa Indonesia keyakinan kamu itu sama enggak keyakinan Bunda Maria A sama B tidak 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 sama yang jaman dulu sudah dijawab tidak dengan saya yang sudah dijawab tidak sampai ke kristus iya sudah dijawab tidak bukan tidak sama maksudnya dia pada waktu berada di zaman itu kan dia yudaismen zaman itu sedangkan pendeklarasi orang kristen itu lahirnya di antikio baru mengatakan bahwa dia adalah pengikut kristus jikalau bunda Maria sebagai pengikut kristus dia kristen saya ulang kembali lagi ya keyakinan kamu sama bunda Maria sama atau beda wah ini saya mau jawabnya dari zaman apa jadi abang angkite biung juga kamu kamu masih hidup masih bisa ngomong nih iya masih bisa hidup saya masih hidup oke keyakinan keyakinan kamu sama bunda Maria sama perbedaan bunda Maria dengan saya di abad keberapa dijawab saja sama tidak bisa abang tariknya itu terlalu ini orang bodoh pun mengerti bunda Maria itu dari bangsa kristian itu lahir dari antiochia bunda yang frank itu bangsa yang tinggal jawab beda itu aduh bingung aku tinggal jawab beda serius tinggal jawab beda kenapa sulit amat bilang beda ya oke aku bilang beda ya udah dari tadi ngomong beda selesai kan kenapa kenapa lu puter gitu kenapa lu puter gitu i love you pula bang nanti saudara puter oke oke aku baik hati ya oke sebenarnya beda gitu ya kembali ke topik ya kalau beda ya udah beda kami gak ketawa kok ya oke thank you banget usah diputer puter gitu ya udah aku gak puter puter lagi sekarang kembali kebapak gereja tadi ini begitu di anti yogyak kan mulai itu ada namanya Kristen disitulah pertama kali murid disebut Kristen itu Kristen Kristen dulu ya ini saya ajarin kamu dikit menang-belang kau udah pernah denger itu ejekan ejekan dulu setuju apa tidak iya jelaskan dulu baru biar bisa saya mengetik tidak pertama kali dibilang orang Kristen itu ejekan setuju atau tidak saya belum bisa mengatakan itu ya jelaskan dulu nanti saya bisa tahu baik nah nyeberang dari lu tahu gak di anti yogyakya itu dimana daerah daratan mana jelasin dulu gak tahu saya kasih tahu itu di daerah wilayah turki arah selatan sana itu hampir sudah mau ke Eropa terhubung saya belum pernah kesana 6 hari yang lalu bahkan bahasa saya terus kemudian dari situ Paulus kemana sama Barnabas sesudah itu menurut informasi badan intelijen tiktok begitu bahwa disana itu dia berpisah antara Barnabas dan Paulus Barnabas itu memperjuankan Injil Barnabas sendiri Paulus itu nyebrang lah dia ke Roma disanalah dia mulai bermanuver disana ada yang suka ada yang tidak disanalah dia membuat surat-surat makanya dia akan pernah ditangkap kemudian dia menulis surat dalam penjara selama dua tahun dia itu mantan napi gitu nah dimana munculnya trinitas muncul trinitas ini betul kata kamu tadi itu berasal dari bapak-bapak gereja terutama saya sebutkan tadi siapa pendirinya itu disana adalah Atanasius dan Arius di konsili 325 pertama kali itu kesimpulan konsili 325 itu yang menang adalah orang trinitas baru dui baru duinitas orang yang uni unitarian ini kalah karena memang sebelum masuk konsili mereka diseleksi dulu oleh penguasa Roma waktu itu dan kemudian terjadilah kesimpulan di konsili 325 apa itu isinya bahwa kesimpulannya adalah hanya ada satu Allah saja yang maha kuasa dikira-kira begitu dan ada satu Tuhan yaitu Yesus jadi ada satu Allah Bapak ada satu Tuhan Yesus kemudian roh kudusnya dimana nih belum nongol disanalah diputuskan kembali di karsedon atau 381 siapa juga disana ya bapak gereja juga yang semuanya namanya adalah berbahasa Yunani muncul disana Trinita nah kenapa Trinita sini banyak yang berbeda-beda ada Prisei Barat ada Prisei Timur bahkan Trinitas ini pecah dan seterusnya sampai detik ini ribut lagi di Indonesia antara Wanes dan Trinitas karena memang ini sulit sekali dijelaskan secara akal sehat kecuali 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 doktrin masuk termasuk anda termakan isu ini kenapa sulitnya adalah karena ada anak bunda Maria yang dimasukkan dalam keputusan ini setara sang pencipta nah inilah yang membuat anda kebingungan tiap hari dalam diskusi soal konsep ini kenapa yaitu tadi memaksakan utusan Tuhan ini setara dengan yang mengutus nah inilah doktrin yang anda pakai sampai detik ini bapak-bapak gereja itu makanya Bang Kores tadi nanya kok di dalam bapak gereja ini gak ada orang-orang yudaisme yang dah hadir gitu dimana daerah Yesus hidup mengajar gitu paham ya bro jadi keimanan anda kalau masih konsep trinitas itu bersumber daripada bapak-bapak gereja disebut konsili kalau saya salah mohon diluruskan silahkan Bang Andi terima kasih jadi kalau penjelasan-penjelasan itu tidak ada masalah Bang Andi kami tidak bisa mempersalahkan siapapun ini cuma kita diskusi saya punya ilmu pengetahuan terbatas hikmat bijaksana dan pengetahuan saya terbatas Bang saya tidak bisa menjelaskan secara eksplisif jika ada hal-hal yang saya tidak mengerti mungkin ada orang yang punya kapasitas lebih daripada saya untuk menjelaskan jadi saya hanya belajar berdasarkan apa yang saya terima dengan membaca kitab suci dan bisa menyandingkan dengan sejarah-sejarah referensi-referensi itulah yang membuat saya bisa mengerti tapi hal-hal yang menyangkut tentang kontes ketuhanan itu itu kembali kepada pribadi kita masing-masing Bang gak bisa saya memaksa siapapun kita hanya bisa kita ini kan cuma hambusan nafas tapi saya berterima kasih bahwa Bang Andi menjelaskan itu dengan luar biasa apresiasi tidak ada masalah Bang Andi berarti Anda hebat bahwa Anda sudah menggali segalanya untuk mengetahui itu ya gak gak bisa kita bilang kita harus belajar untuk menerima hal itu pengajaran-pengajaran inilah yang kita bisa sandingkan jadi kita tidak bisa memaksa intervensi atau apapun tapi saya tidak mengatakan Abang Andi mengintervensi saya Abang itu menjelaskan baik Bang Kores juga menjelaskan kenapa begini pertanyaan-pertanyaan itu datang luar biasa itu membuat saya makin kuat iman saya oh iya benar juga antaranya suatu waktu nanti saya akan bercehadat misalnya kan kita tidak tahu amin berjalanan spiritual itu kan kita tidak pernah tahu Bang jadi saya gak bisa bilang Abang itu salah saya ini salah ya udah itu Tuhan punya kehendak bersyukurlah kalau misalnya saya berada mendampingi Bang Andi kalau misalnya saya tidak mendampingi Bang Andi berarti oh mungkin beda kan begitu Bang Andi oke 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 ya bro terakhir dari saya ya gitu Bang Andi jadi dari Antioquia itu kemudian pasti latar belakang diadakannya konsili di musim panas itu disitu terdapat usaha merasionalisasi ajaran imam katolik dengan menghilangkan sebuah misteri iman yang dianggap sulit diterima oleh akal paham arianisme kemudian apa sih yang mendasar itu yang mendasar itu ingin mencapai suatu kesepakatan di Nisea 325 disebut ekumenis siapa yang memimpin konsili menurut informasi kaisar konstantin kemungkinan besar juga dia masuk di dalam sesi-sesi itu jadi memang disana ada intervensi apa pernyataan imam konsil Indonesia ini katolik apa pernyataannya kesimpulannya adalah ini bahasa bugis dengerin bahasa bugis we believe in one god kami percaya akan satu Allah kenapa itu ketawa saya kembali itu yang open kami percaya akan satu Allah Bapak yang maha kuasa pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan dan akan satu Tuhan Yesus Kristus putra Allah yang tunggal yang dari Bapak Allah dari Allah terang dari terang Allah benar dari Allah benar ia dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapak mulainya terbentuk diunitas hanya ada satu Allah Bapak yang maha kuasa pencipta langit dan bumi Yesus dimasukkan sebagai Tuhan setara dengan Allah Bapak ini Imam Katolik pertama kali ini baru duinitas belum ada roh kudus coy oke nah inilah yang anda maksud tadi doktrin anda berdasarkan dari bapak-bapak gereja itu hasil daripada konsili sumbernya semua menjadi katolik kenapa ada protestan saya jelaskan lagi ini tanpa data saya tidur tiduran kenapa ada protestan karena protestan sendiri itu pecah sendiri dulu timbulah yang namanya katolik anglikan apa itu anglikan mereka para orang-orang terkaya di dalam katolik yang memenangkan konsili ini mereka itu ingin beristri dua beristri tiga tapi katolik melarangnya makanya ada namanya anglikan kamu boleh baca dulu katolik anglikan itu boleh beristri dari satu sah menurut mereka belum sampai disitu pecah lagi datang martin luter mereka tidak setuju dengan adanya konsili ini tapi masih mengambil sebagian variabel variabel itu kenapa dirampingkan menjadi 66 kitab oleh martin luter menjadi protestan protestan inilah masuk ke Indonesia di protestan ini juga di Indonesia menjadi banyak sekali denominasi gitu ya jadi makanya teman-teman Kristen yang ada di Indonesia ini menjelaskan tentang konsep trinas itu Frankie menjelaskannya berbeda Henso yang menjelaskannya berbeda siapapun menjelaskan berbeda makanya terjadi perdebatan sengit diantara para pendeta pendeta Esra Suru menjelaskannya beda pendeta MJM juga beda mereka ribut Pak Henritan ya beda semuanya beda termasuk anak yang di tiktok ini si Herdy ya berbeda si Erben ya berbeda datang si kacamata ini berbeda apalagi ini gitu loh berbeda bro kenapa berbeda karena tidak ada terakhir kenapa berbeda tidak ada pemimpin yang disegani tidak ada tampuk kekuasaan kecuali katolik kalau katolik itu kalau dari patikan membuat suatu perintah itu sampai ke Indonesia kena semua harus tapi di luar katolik tidak bisa tidak ada bapaknya tanya si Edi sebebas sebebasnya karena dia takut tidak ada perintah kok coba ini yang ketawa ketawa ini tidak ada yang dia takuti bebas dia terserah dia mau bikin apa mau bikin denim lagi kayak gitu loh makanya di Indonesia ini bro kalau PGI persekutuan gereja Indonesia tidak membatasi itu namanya denim muncul ratusan lagi gitu loh setiap pendeta yang merasa dirinya layak jadi pendeta tapi di gerejanya belum layak dapat tempat dia akan bikin sinode baru bikin gereja baru cari jamaah lagi dan seterusnya dan seterusnya gitu loh bro ya ini fakta dan nyata saya gak mengkuliahi anda bro Semoga anda tahu bahwa Trinitas itu yang saya anut benar adanya bersumber dari Roma konsili itu akar mulanya apa skatolik jadi dulu tuh anda katolik anda moyang anda itu nah sekarang anda mengikuti Martin Luther Martin Luther itu siapa saudara seperguruannya Edi Badai ini ini bercanda saja bukan penganutnya anak buahnya ini anak buahnya ini Martin Luther yang ketawa nih kira-kira begitu ya bro sorry ya Pak Franky saya stand back dulu saya mau minum thank you oke Bang Andi terima kasih ya udah luar biasa cocok Bang Andi ini sebagai pendeta sebetulnya delangnya gelarnya itu udah beda gak bisa jadi Ustadz karena jam terbangnya beda baik Al-Quran dia bisa Alkitab bisa sebenarnya ini enggak 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 gue bantal saya belum pakar Al-Quran saya masih belajar juga sebenarnya gelarnya ini perlu di predikat yang berbeda sudah Profesor berarti dia Bang Andi Bang Andi ini cocok jadi kardinal aja Bang Andi bilang jadi kardinal ada ada aja ilmunya tinggi sekali di atas pastor di atas pastor dan uskup pastor uskup pendeta makanya saya bilang cocok jadi kardinal dibawahnya paus apalagi Bang Kores Bapak Bapak gereja aja orang yang tidak tahu Bapak gereja yang dari Yahudi aja dia tahu kenapa kita tahu bro karena kita membaca itu saya apresiasi itulah saya apresiasi dengan kawan-kawan dari tadi itu menggelitik tapi itu apresiasi bagaimana cara orang untuk menggali ilmu itu memang pepatah mengatakan kongga yari lah ilmu sampai ke negeri Cina dan itu pengetahuan yang sangat luar biasa jadi investasi itu sangat luar biasa pengetahuan pengetahuan inilah yang di share ke atas artinya dibawa sampai akhir kehidupan kita jadi bakal menjadi turun temurun bagi generasi generasi tetapi dalam pengedukasian kita harus bisa memilah mana yang terbaik mana yang tidak terbaik kalau aku aku pakai kardinal aku suka pakai bahan iya bang Andi maunya kapan-kapan kapan-kapan saya mau ngopi sama bang Andi di kinta Manila ayolah aku tempat saya di kelihatan tanya gue ngeluk gue gratis ngomong hidup di situ enggak apa-apa lo ngomong sana gue lagi di Jakarta nanti kapan-kapan nanti kita ngopi Nabi Muhammad bilang apa kita berdiskusi dengan ngopi ngopi bareng enggak berdiskusi kamu dengan cara baik ya itu dia berdiskusi dengan cara baik apabila disana terjadi penghujatan tinggalkan saja enggak ada manfaatnya berarti Alkitab juga bilang begitu kepaslah kakimu dan tinggalkan tempat ketika orang tidak menerima kamu jangan memberikan mutiara kepada babi bang Andi oke bang Andi terima kasih orang mutiara itu mutiara harus dijual di toko harganya mahal masa kebab iya betul makanya banyak orang banyak orang sekarang berapa berfantasi karena mereka banyak minum pantah oke bro ya bro frankie kalau ada saya kata hilap misalnya sesuatu abang tidak abang tadi ada mengatakan saya stupid apa tidak itu emosional saya tarik bahasa saya itu kan emosional kan itu parah frankie ini kasar ya sekarang ya hujat hujat itu dah bang minta maaf dulu sama bang handi bang frankie minta maaf dulu sama saya minta maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut saya menarikan perkataan saya yang tidak 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 berkenan saya maafkan sampai ke ujung berung thank you thank you abang gantengku itu profesor itu jangan dilawan marah kan lu bilang kayak gitu gue cuek aja udah biasa ya orang namanya orang profesor itu kan begitu mana dia mau marah profesor kan dia udah mengerti analisa seberapa yang jauh sudah melalui enggak bisa dia marah oke brother bro enso juga ya thank you brother ya bang indi thank you bang andi saya mau turun dulu dari tadi udah hp saya udah lowback semuanya bang kores bang henso blokir permanen sama burunda para sama andi sil para para isha praistar praistar bang praistar yaitu dah i love you full kita boleh berdiskusi ya bang ya tidak ada saling bermusuhan disini ya burunda iya dong pokoknya i love you full ya jangan pernah saling ini karena ini dibade dulu ini bro kalau ceritanya dibade dulu gimana itu dibade dia dulu pernah jadi pendeta karena dia sering pakai sendal jadi dipecat ini kenyataan bang andi tanya orangnya masih hidup serius tanya aja coba tanya di lu ngomong di bener ya kan waktu itu kan saya keliru sama sandalnya maaf di kerasa nyuri sant tidak juri keliru ini ternyata memang tanya nyolong gagak bercanda bercanda ahlu tanggap bercanda saya boleh serius bang andi itu teman saya lama dia dompet saya isinya berapa tahu dia coba saya 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 denger ini tapi gue hipnotis dulu sebentar ya sebentar ijin dulu sebentar oke tahan nafas buang nafas tahan buang nafas dengarkan kata-kata saya 123 tidur eh dia suara sayang kamu bisa dengar saya tahu isi dompet kamu isinya 14.750 perak kalau benar ngangguk kalau enggak enggak jangan oke itu aja kembali normal 123 tak ya oke kita coba tanya coba tanya bro apa tadi saya tanyakan Rengki isi dompetnya berapa ini dompetnya 14 ya iya bener 14.000 lihat 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 15 selisih sedikit selisih sedikit 14 14 17 70 tadi sisanya tadi belum bayar aku kok tahu ya gila master ini master benar ini bahaya juga bang ini bisa bisa kita terup notice ini bahaya bahaya sekali sekali doang sih dipakai parahnya begini saya lagi pacaran keras ini keras banget bang ini tahu ini papri lagi pacaran nih malu saya jadinya enggak lah enggak enggak cuman ini ilmu iseng doang gue sama ya gurunda para master ini keren keren bagus juga bisa bisa membaca pikiran membaca itu perlu dipelajari itu gimana caranya itu perlu luar semua tongkap dua ekor diatas pohon buset itu itu penyembahan lagi itu brother bisa enggak lo motong kebole atas pohon itu itu persembahan kepada dewa molok itu abangku iya kayak enggak bener lo prank diomolok lo thank you mohon teman-teman dibawa ya di live chat ya ini enggak ada enggak serius ya ini iseng doang yang terakhir ini cuman sekedar mencairkan suasana yang agak tegang tadi itu sih teman-teman ya mencairkan suasana enggak ada maksud lain nah kalau bangnya dipakai kacamata kebegini tinggal dikasih tongkat lah tapi saya mau kasih saya mau bisa mau bicara sama orang-orang dibawa teman-temanku yang berarti bahwa terima kasih ya sudah komen-komen nya walaupun kalian komen saya ini saya tetap I love you lol oke begitu dong itu kenapa batu akiknya di chat ini wampir gue muncret di vlog kenapa di chat itu chat benaran lagi tren asli lagi tren hijau aku suka biarin aja pakai warna aslinya kenapa mesti di chat gitu ya kanan itu warna kepercukan kedamaian aku suka oh sip asik tapi ada isinya itu loh hijaunya itu berisi ya untuk teman-teman mau masih live disini banyak yang nonton di habis lebih channel nonton gitu ya yang ingin ke Makassar tim akan berangkat tanggal 14 dari Bandara Sukarno Hatta silahkan bergabung atau yang ada di Bali yang jelas adalah hubungi mas kores begitu ngapain jelasin halo itu ke Makassar ketemu Pak Jumba ketemu pada tebat 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 tinggal keras keren kapan itu dapat bisa kesana tanggal 15 sampai 16 dua hari disana itu besar kegiatannya iya alhamdulillah besar banget keren teman-teman Kristen juga diundang kok boleh hadir gitu oke teman-teman yang yang ke Makassar tanggal 15 16 Juli itu terbuka untuk umum yang meramekan peresmian masjidnya Bang Jumah dibuka untuk umum bagi yang mau datang silahkan datang di Makassar tanggal 15 16 Juli acaranya dan yang naik kapal atau naik pesawat nanti sampai di bandar atau sampai di pelabuhan bisa hubungi kores nanti biar dihubungi orang-orang yang ada di Makassar untuk dijemput dan sebutkan nama akun ya nama akun tiktoknya kita hanya menghindari yang namanya penyuksup ya nanti kalau ketemu nih sama yang dijemput tujukan akun tiktoknya siapa gitu bagi yang ngefans sama Bang Jumah dan ingin melihat ke Bang Jumah langsung silahkan datang nanti 15 16 Juli dan jangan lupa tujukan aku tiktoknya dan untuk ya mungkin disini yang pengen ngobrol ketemu bareng Bang Jumah ayo datang segalakan datang kita ramekan persemian sebenarnya acara tanggal 15 15 acaranya persemiannya tanggal 16 kita jalan-jalan sama Bang Jumah oke hanya itu yang bisa saya sampaikan silahkan ada yang mau nambahin jadi yang keren keren jadi untuk yang di Jakarta ntar untuk yang di Jakarta itu jadwal berangkat pesawat itu sudah kami booking gitu ya ya city link gitu tanggal 14 jam 23 30 malam soalnya sampai Makassar jam 1 gitu ya jadi masih ada waktu silahkan hubungi saya yang ingin satu pesawat mumpul masih ada city ya begitu semoga semoga ini ya bisa atur waktu untuk bisa liburan ke Makassar sekalian bisa ikut bareng-bareng lihat ke bang Zuma nanya dibawa hadir dong mantap keren ini tadi bang bang handi hadir juga udah dibilang satu pesawat sama dia silahkan hubungi ya Allah ya robin udah dibilang yang mau satu pesawat bang handi silahkan hubungi bang handi bang handi tadi berangkat jam berapa jam 12 malam tengah malam dia mau berangkat karena dia suka tengah malam karena biar gak kelihatan sih oh gitu kalau sampai Makassar tengah malam enak enggak macet gitu loh cepat nyampe tujuan tapi gangguin orang Bang Adi jemput tengah malam udah udah telepon drivernya MMCI udah ready dia anak-anak banyak anak-anak di sana anak itu anak-anak angkat apa gimana Bang Andi jasa kan orang sana oh iya oke eh kores-kores suara anak lu dengeran bukan suara anak itu bukan suara apa itu lagi minum obat itu bang Pokemon suara Pokemon diumumkan lagi diumumkan kembali Anatan tunggu ya ayo ifwan 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 ayo ini udah hamin sembilan hamin sembilan untuk acara halal bihalul agung di Makassar dan yang sudah terkonfirmasi untuk berangkat itu Baru Statsuki dan Bang Handi yang lain silahkan konfirmasi atau ke nomor aku 0813 3753 4473 kasih tau aku lo bakalan turun lo bakalan turun lo apa tuh lo bakalan turun nih kena peringatan ngapain nyebut gak apa-apa gak apa-apa orang mau closing juga ya jadi nah OTSC kapan berangkatnya kapan nyampe di Makassar belum ada kepastian masalahnya jadi masalahnya gak ada ya ya memastikan lah tiketnya gimana apa gimana gak ada kepastiannya jadi udah jadi kalau memang gak ada yaudah gak aku gak jadi pergi gitu katanya jangan diambil tanggal 14 saja berangkatnya disitu iya berangkat tanggal 14 saja acara itu tanggal 15 16 ikhwan 15 perusbiannya 16 jalan-jalan naik bis masalahnya tau sih tau tapi kepastian orang yang mau belikan tiket itu gak ada sampai sekarang oh lah lah apa oke kemarin udah ada yang kepastian tuh siapa tuh namanya go with me iya tapi belum ada pastinya belum ada belum ada konfirmasi ini tiket apa gak ada sama sekali gak ada gitu ya itu ya Ivan ya yang mau nyusul-nyusul silahkan coba abang ada dicek-cek di live komennya yang bisa bilang mau-mau itu ditulis biar enak ya gitu kan bisa terorganis dengan baik mau-mau ongkosnya orang gak mau bang Frankie ongkosnya berat ya mau semua orang mau semua orang mau saya ngongkosin saya di Tanjung Pinang yang ngongkosinnya siapa berat tau tiketnya tapi kan ketemu dengan guru udah itu kan iya kita kan gak bisa maksakan material sama Frankie semua orang pengen mau ketemu bang Jumah semua orang yang ada disini tapi kan mereka juga gak punya uang gitu yaudahlah paling itu aja ya Ivan ya nanti kita akan sounding lagi di malam hari bersama Gurunda yang kita hormati dan sayangi Gurunda Zuma itu aja bang Handi paling yuk ah closing oke terima kasih ya buat teman-teman yang ada di live chat yang ada disini sekian dulu diskusi kita pada sore hari ini Alhamdulillah berjalan dengan baik mohon maaf ya atas segala hilap semuanya ya ini hanya diskusi saja tetap bersahabat tidak boleh bermusuhan satu sama lain kita NKRI harga mati kita mencintai negara ini kita gak boleh berselisih paham terlalu jauh bagimu agamamu bagi kami ya terima kasih walaikati 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai di patah di patah Terima kasih.